Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini membahas seekor bird wyvern dengan bulu yang unik. Terkenal menggunakan organ vokal mereka untuk meniru panggilan monster lain dan lalu menggunakan gangguan tersebut agar dapat menarikan diri. Kuru Peko Nama Jepangnya adalah Kuru Peko Kuru Peko memiliki julukan sebagai Irodoritori yang berarti Colorful Bird atau hurung berwarna-warni. Kuru Peko adalah monster menyerupai burung besar dengan ciri-ciri mirip seperti Theosaurus, seperti paruh bertaring, dan sayap yang kasar. Sebagian besar tubuhnya berwarna hijau muda dengan beberapa sisik berwarna kuning. Dia juga memiliki sebuah gumpalan bulu berwarna ungu berwarna-warni di punggungnya di antara bagian bahunya. Kuru Peko termasuk dalam Order Saurisia, Suborder Bird Feet, Infraorder Bird Wyvern, Super Family Voice Bird Wyvern dari Kuru Peko. Kuru Peko biasanya memilih tempat tinggal yang cukup nyaman dan mudah untuk bersembunyi, yaitu Deserted Island, Sandy Plains, Misty Peaks, dan Monsoon Plains. Bird Wyvern yang menyebalkan ini memiliki rata-rata panjang tubuh maksimal hingga 10,85 meter. Kuru Peko juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi ketiga, yaitu Monster Hunter 3, kemudian Monster Hunter Portable Tour, Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Riders, Monster Hunter Explorer, dan Monster Hunter Spirits. Monster yang terkenal dengan penampilannya yang memikat. Kuru Peko adalah Bird Wyvern yang dinilai cantik, dihiasi dengan bulu berwarna-warni. Sering disebut Irodoritori, atau burung berwarna-warni oleh Hunter's Guild karena penampilannya yang menawan meskipun lebih dikenal karena alasan lain oleh para hunter. Saat Kuru Peko diancam oleh Predator, dia sangat terkenal dengan tingkah lakunya yang menirukan auman dan tangisan monster lain, sehingga menarik mereka ke lokasinya untuk menghadapi ancaman saat dia melarikan diri dari lokasi kejadian. Kuru Peko mampu menirukan panggilan monster lain dengan bantuan kantung di area tenggorokan dan paruhnya yang unik. Pertama-tama, dia akan menyodot sejumlah besar udara ke dalam kantung tenggorokannya, sebelum dia akan menggunakan udara tersebut untuk menghasilkan getaran di dalam paruhnya, dan kemudian menciptakan berbagai suara tertentu. Ujung paruh Kuru Peko berbentuk seperti trompet dan berfungsi sebagai megafon saat ukurannya mulai membesar. Ini memungkinkannya untuk menyiarkan panggilannya sendiri, sehingga semua monster di sekitar dapat mendengarnya kapan saja jika dia mulai berada dalam bahaya. Saat sedang diburu, Kuru Peko terlihat memanggil segala jenis monster kecil ke area lokasinya untuk membantu pelariannya. Kemudian saat Kuru Peko merasa benar-benar terancam, dia akan memanggil monster yang lebih besar untuk bertindak sebagai pengalih perhatian saat dia mencoba untuk melarikan diri dari kekacauan atau mulai bergabung dalam pertarungan. Lalu setiap Kuru Peko ternyata sangat mengetahui panggilan monster tertentu, sehingga monster yang ditirukan suaranya setiap individu berbeda satu sama lain. Terlihat jelas bahwa individu yang ditemui di area high rank dan G rank dapat memanggil monster yang jauh lebih berbahaya dengan mudah sekali. Meskipun Kuru Peko lebih memilih melarikan diri dari pertarungan, ini tidak berarti bahwa Kuru Peko merupakan monster yang tidak berdaya. Di bagian sayapnya terdapat sejenis batu api yang menghasilkan percikan api ketika ditepuk, membuat musuhnya akan terbakar. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan percikan api yang dihasilkan oleh batu api tersebut, Kuru Peko akan meludahkan cairan tubuh yang mudah terbakar dari mulutnya ke arah musuh. Cairan ini kemudian akan langsung terbakar jika terkena percikan api. Sama seperti suara hunting horn atau seruling yang sering menyemangati hunter dalam pertempuran. Menurut pengetahuan, beginilah cara hunter untuk mendapatkan berbagai buff dari item tersebut. Di sisi lain, Kuru Peko ternyata dapat menyemangati dirinya sendiri dengan menari dan mengeluarkan panggilan yang aneh. Saat Kuru Peko dihadapkan pada ancaman, ia akan mulai menari di tempat agar terlihat lebih mengintimidasi sebelum mengeluarkan seruan aneh dari paruhnya. Jika terus-menerus dibiarkan menyelesaikan panggilan ini, kepercayaan dirinya dalam pertempuran akan mulai bertambah, serta kekuatannya pun juga akan mulai meningkat untuk sementara. Lalu Kuru Peko dapat menyembuhkan dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan serangan dan bahkan pertahanannya dengan tarian mengintimidasi yang sangat unik ini. Tarian ini ternyata tidak hanya mempengaruhi Kuru Peko, tetapi dia juga dapat mempengaruhi monster manapun yang berada di area tersebut dengan cara yang sama. Beberapa individu bahkan telah belajar cara untuk menghasilkan suara yang unik yang akan membuat makhluk lain mulai tertidur, termasuk diri mereka sendiri. Hunter dapat menghentikan tarian Kuru Peko dengan melemparkan sonic bomb ke arahnya atau dengan merusak bagian kantung tenggorokannya. Jika kantung tenggorokannya mulai rusak parah, Kuru Peko akan tiba-tiba mulai menghentikan tariannya dan mulai melarikan diri sebelum dia akan terjatuh, sehingga meningkatkan moral kelompok berburu daripada dirinya sendiri. Selain itu, Kuru Peko Jantan juga akan menampilkan tarian ini untuk menarik perhatian dari jenis betina. Biasanya jantan dan betina adalah makhluk soliter yang hidup di lokasi yang berbeda. Namun mereka akan mulai berpasangan dan bersarang bersama di lingkungan yang lebih stabil selama proses musim kawin. Kuru Peko Jantan akan mulai memberikan pertunjukan yang sangat rumit kepada jenis betina untuk mulai mencari perhatiannya. Dia akan melebarkan kantung tegorokan dan bagian ekornya seperti kipas saat dia menari. Kemudian dia akan mulai mengeluarkan panggilan yang aneh. Setelah berpasangan, Kuru Peko Jantan dan betina akan membangun sarangnya di tempat yang tinggi sebelum jenis betinanya akan bertelur. Setelah bertelur, kedua induk akan mulai ikut menghangatkannya dan mengerami telurnya. Lalu setelah telur menetas, ibu dan ayah Kuru Peko akan mulai bergiliran dan melindungi dan memberi makan anak-anaknya. Meskipun Kuru Peko dewasa adalah jenis omnivora, yang terutama biasanya memakan ikan dan jenis kacang-kacangan. Sementara anakan dari Kuru Peko adalah jenis pemakan serangga, yang terutama akan memakan cacing dan jenis serangga lainnya. Anakan dari Kuru Peko mewarisi berbagai panggilan dari orang tuanya, dan sering sekali saat berlatih panggilan dan tarian, mereka akan terjatuh dari sarang dan mati. Kebanyakan anak dari Kuru Peko akan mati karena terjatuh dari sarangnya, meskipun induknya dengan terampil menggunakan ekornya yang seperti kipas untuk mencogah mereka terjatuh hingga mati dari sarangnya. Varian dan Subspecies Crimson Kuru Peko Nama Jepangnya adalah Kuru Peko Ashu. Crimson Kuru Peko dijuluki sebagai Kurenai Irodoritori, yang berarti Crimson Colorful Bird, atau burung berwarna merah muda. Crimson Kuru Peko adalah berwivern dan merupakan subspesies dari Kuru Peko, yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Portable Third, kemudian Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, dan Monster Hunter Explore. Berbeda dengan varietas normalnya, subspesies ini memiliki warna merah dan biru, kemudian batu api listrik yang unik pada tubuhnya. Alih-alih menghasilkan ledakan api, batu-batu api tersebut justru memicu sengatan listrik yang cukup besar, yang mampu menimbulkan Thunder Bly. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan cakar sayapnya yang unik, dan lendir penghantar listrik. Dia juga mampu menciptakan kilatan terang, seperti Gypsaros, untuk membutakan sementara para hunter dan monster lain di area tersebut. Lalu berbeda dengan Kuru Peko pada umumnya. Subspesies ini memiliki suara gemuruh yang memerlukan skill penyumbat telinga, atau earplug untuk memblokirnya. Kantung vokalnya pun sudah tidak terlihat jelas dalam kondisi normal. Namun organ tersebut akan mulai terlihat, saat Crimson Kuru Peko sedang menampilkan kemampuan vokalnya. Seperti Kuru Peko pada aslinya, jenis monster ini dapat memberikan heal atau penyembuhan, atau bahkan peningkatan serangan dan pertahanan terhadap monster di sekitarannya. Jika dia mulai terganggu selama nyanyiannya, baik oleh sonic bomb, atau bahkan efek dari kerusakan yang cukup besar pada kantung tenggorokannya, ini akan menyebabkan penyembuhan, atau efek dari buff Kuru Peko akan dapat diterapkan pada hunter dan sekutunya. Salah satu kemampuan barunya adalah lagu yang dapat membuat monster yang dipanggilnya untuk masuk ke dalam mode range. Fakta unik Kuru Peko dan subspeciesnya adalah satu-satunya birdwifernya yang mampu terbang di generasi ketiga. Di Monster Hunter Portable 3rd dan Monster Hunter 3 Ultimate, Kuru Peko mampu memanggil Bulvango, Nibblesnarf, Arzuros, Polvidon, Sanberion, Duramboros, dan Zinagar. Lalu khususnya di Monster Hunter Portable 3rd, Buldrum dan Tigrex juga dapat dipanggil, tetapi telah dihapus di Monster Hunter 3 Ultimate. Di Monster Hunter Portable 3rd, di bagian area sumber air panas di Hunter's Guild, ketika pemain mulai berendam dan menekan tombol ke arah kiri, karakter akan membuat bebek karet berbentuk Gargua, Kuru Peko, atau bahkan Crimson Kuru Peko. Kemudian, ternyata terdapat kesalahan audio di mana musik dari intro Arzuros dapat diputar di bagian intro Kuru Peko. Terakhir, Kuru Peko terpilih sebagai tempat ke-86 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun ke-8. 20 Monster Hunter. Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen. Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.